Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Aning Landari Senang bisa bertemu kalian di pembelajaran kita Nah anak-anak, sehingga kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa, hukum alfina dan alat ujian disiapkan ya Anak-anak, simaklah video berikut ini Shalom, selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan ibu Sri Aning Landari Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Buat kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami Bimbinglah kami, sertailah kami Berikan kami kepintaran, kecerdasan Agar kami dapat mengerti dan memahami Apa yang akan kami pelajari Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pelajaran 7 Dengan tema Keluarga ku hidup rukun Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Masmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga Nah anak-anak, di pertemuan minggu lalu Kita telah membahas apa arti hidup rukun Bagaimana sikap kita Agar terciptanya hidup rukun di dalam keluarga kita Nah anak-anak, apakah kamu pernah Mendengar cerita tentang Nabi Nuh dan keluarganya? Tentunya kamu pasti pernah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh Baik itu di sekolah minggu maupun saat pelajaran di sekolah Nah anak-anak, cerita tentang kehidupan Nuh dan keluarganya secara lengkap Dapat kita lihat dalam kitab kejadian 6 sampai yang ke 10 Nah anak-anak, Alkitab mengisahkan bahwa Nuh adalah orang benar Dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya Anak-anak, Nuh hidup sesuai dengan kehandak Allah Pada zaman Nuh, semua manusia di bumi Kecuali keluarganya telah bersalah di hadapan Allah Karena semua manusia telah menyimpang dari perintah-perintah Allah Melihat keadaan seperti itu, Allah berfirman kepada Nuh Agar membuat bah terah dari kayu Sebab Allah akan mendatangkan air bah Nah anak-anak, Nuh dan keluarganya hidup rukun Mereka melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan untuk membuat bah terah dari kayu Nuh dan keluarganya bekerja sama untuk membuat bah terah Nah anak-anak, hidup rukun selalu bekerja sama dengan keluarga kita Itu adalah salah satu contoh hidup rukun Nah anak-anak, coba Coba kamu buka alkitabmu Atau kamu dapat membacanya di layar monitor Masmur kita dapat Kita baca bersama-sama ya Masmur 133 ayat 1-3 Nyanyian jarah daud Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleh ke janggut Yang meleleh ke janggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung Hermon Yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama-lamanya Nah anak-anak Di Masmur dikatakan Daud mengatakan bahwa Alangkah baiknya dan indahnya Apabila kita hidup rukun Nah anak-anak Gambaran dari hidup bersama dengan rukun Dalam Masmur 133 ayat 2-3a adalah Yang pertama seperti minyak yang baik Nah anak-anak bagi masyarakat Yahudi Minyak menggambarkan banyak hal Yang pertama keharuman Kita menjadi sulatan Kristus yang terbuka Nah anak-anak Yang kedua ketentraman Di dalam kerukunan atau kesatuan Ada ketentraman Bukan justru kecurigaan atau kecemasan Yang ketiga Minyak urapan menggambarkan Sesuatu yang menguduskan atau menyucikan Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan Di dalam kerukunan dan kesatuan akan disempurnakan Nah anak-anak Ketika kita hidup rukun Apa yang menjadi kekurangan kita dan kelebihan kita Akan disatukan dengan sempurna Kita saling melengkapi Nah anak-anak yang keempat Minyak yang meleleh adalah Gambaran dari kemurahan Tuhan Yang mencurahkan anugerah yang berlimpah Untuk menguduskan atau menyucikan manusia Yang hidup bersama dengan rukun Nah anak-anak Yang kedua seperti embun Seperti embun menggambarkan yang pertama Kesegaran atau Kesejukan Yang kedua perlu kita perhatikan Ungkapan Ungkapan seperti embun gunung Hermon Mengelir atau turun ke bukit Sion Nah anak-anak Gunung Hermon berada di kerajaan utara Sangat jauh letaknya dari bukit Sion Yang terletak di kerajaan selatan Nah anak-anak Pertanyaannya Bagaimana mungkin Embun dari satu gunung Yang letaknya jauh dari gunung lain Bisa dialiri oleh embun Kita tahu Sifat dari embun itu Tidak dapat bertahan lama Apa yang tidak mungkin Menjadi Mungkin Nah anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Sampai disini Ibu berdoa dan berharap Kamu selalu sehat Dan tetap semangat belajar Meskipun kita belajar dari rumah saja Anak-anak Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya Nah anak-anak Sebelum kita mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa Anak-anak Ikuti doa ibu ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk keluarga ku Untuk orang tuaku Kakak Dan adikku Aku Mengasihi mereka semua Kami saling menyayangi Kami hidup dengan rukun Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah anak-anak Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Tuhan Yesus Memberkatimu Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa